What's up guys Total saat di charge Dan sekarang kondisinya kembali normal Lebih lengkapnya bisa kalian cek video berikut ini Halo semuanya, bersama Dimensiapid lagi disini Dan kali ini saya akan menceritakan Smartwatch F20 saya ini Yang beberapa waktu yang lalu sempat mati total Jadi ceritanya seperti ini Waktu itu saya pulang kerja Jadi smartwatch ini sudah dalam keadaan tidak hidup ya Sudah benar-benar tidak ada dayanya lagi Tidak bisa dinyalakan sama sekali Terus sampai rumah langsung saya colokkan dengan Batok-batok kepala charger yang sembarangan ya Banyak KW-KW waktu itu Saya lupa berapa wattnya Langsung saya colok saja Waktu itu ada progres sparnya ya Ada progres bahwa dia bisa terisi Terus saya tinggalkan ke kamar mandi untuk mandi dan sebagainya Setelah selesai mandi saya balik lagi mengecek Smartwatch ini Dan ternyata sudah mati total Tidak bisa diapapain Saya coba nyalakan tetap tidak bisa Saya tunggu beberapa saat Saya coba nyalakan lagi tetap tidak bisa Saya coba isi daya melewat melewati laptop Juga tetap tidak bisa tidak ada responsen sekali Terus saya baca-baca di internet Searching di YouTube juga Mereka menyarankan itu dimasukkan ke dalam Ini ya dalam freezer Lemari pendingin Saya coba masukkan ke dalam lemari pendingin Ke freezer Sekitar 5 menitan disarankan Kalau yang tahan air P67 bisa tanpa plastik ya Kalau yang tidak tahan air Kalian plastik saja Terus saya keluarkan Saya cek itu ada defect Ya sini ada defect Kayak ada air-air gitu Jadi saya kira bahaya sekali Ini kalau masuk ke dalam freezer Terus saya coba masukan Saya colokkan lagi Saya coba colokkan lagi Chargernya tetap tidak bisa dinyalakan Tidak tidak ada responsen sekali Terus saya isi daya lagi kurang lebih 3 jam Sampil saya pencet Tombol powernya kurang lebih 30 detik ya Sesuai yang disarankan Disarankan teman-teman Tetap tidak bisa dinyalakan Terus setelah itu saya diamkan kurang satu malam Kalau misalnya paginya tetap tidak bisa Ada responsen sama sekali Akhirnya saya menyerah Pasrah saya masukkan Smartwatch ini ke dalam lemari pakaian Kurang lebih satu minggu lamanya Dan setelah satu minggu Saya coba isi dayanya lagi Melewati laptop Dan wadidaw Ada progress ya Kalau dia bisa diisi dayanya Jadi kemudian Saya tunggu beberapa saat Saya coba nyalakan Smartwatch ini Dan bisa berfungsi dengan Lompat Kemudian Saya isi dayanya sampai full 100% Saya coba pakai satu minggu Sampai Dayanya benar-benar habis lagi Seperti kemarin Saya coba lagi Isi dayanya Kali ini Tidak respon sama sekali Tidak bisa Dinyalakan sama sekali Terulang lagi Kemudian Saya coba Treatment Diamkan selama sehari Saya Isi daya Tidak bisa Tidak bisa Kemudian Tiga hari Tapi Ternyata Ada progress lagi Ada mengunakan indikator Indikator Karena mungkin dia Apa ya � Perlu Perlu power lebih Saat saat dia kadang-kadang kadang masih total jadi harus didiamkan seperti apa saya tidak mengerti jadi treatmentnya seperti itu didiamkan kurang lebih 3 hari sampai 7 hari oke berikut video saat saya pertama kali melihat F20 smartwatch ini bisa dinyalakan kembali ya Alhamdulillah akhirnya F20 smartwatch saya bisa diisi lagi ya catodayanya setelah semingguan lebih kemarin mati mendadak setelah saya isi ulang cat catodayanya dengan kepala batok yang sembarangan ya kepala batok yang kwe-kwean terus saya coba isi daya dengan laptop lagi tetap nggak bisa terus saya masukkan ke dalam freezer setelah baca-baca internet disarankan dimasukkan freezer beberapa saat terus di-charge lagi tetap tidak bisa terus di-charge sambil di-charge sambil dihidupkan sampai 30 detik tetap tidak bisa akhirnya saya diamkan selama satu minggu dan hari ini saya coba akhirnya bisa lagi diisi ya bisa di-charge lagi nanti kita hidupkan kembali F20 smartwatch ini setelah mati suri seminggu lebih oke oke sampai disini video kali ini jadi kesimpulannya smartwatch F20 ini kalian gunakan jangan sampai habis ya dayanya kira-kira disisakan 20% sampai 40% kalian charge lagi karena setelah kejadian kemarin saya menggunakannya ini ya kurang lebih 4 hari 4 hari 5 hari saya charge kembali 4 hari 5 hari saya isi daya lagi tidak sampai mati total oke terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan like kemudian komen di kolom itu menurut saya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih